Selain Alharis, Bupati Sarolangun Cendra akan mendaftarkan dirinya ke PDI Perjuangan untuk mengambil berkas Bacagup Jambi 2020 Cendra mengatakan pihaknya telah melakukan beragam survei Kegundahan Bupati Sarolangun dalam rangka maju menjadi bakal calon gubernur atau Bacagup Provinsi Jambi kini terjawab sudah Diketahui Bupati merangin dua periode ini dalam waktu dekat akan segera mendaftarkan dirinya di DPD-PDI Perjuangan untuk mengikuti kontestasi 5 tahunan sekali ini Cekenda mengatakan saat ini telah melaksanakan survei Untuk survei sendiri akhir bulan ini kemungkinan sudah didapat hasilnya Selain itu tidak kalah pentingnya adalah dukungan Partai Golkar karena pihaknya masih terus menunggu keputusan Munas Golkar Ketua DPD-2 Golkar Sarolangun ini menyatakan harapannya Munas Golkar bisa segera dilaksanakan Hal itu dikarenakan bisa bagi Golkar Jambi untuk menentukan arah dukungan Soal adanya pembukaan pendaftaran di PDI Perjuangan belum lama ini Mantan aktivis HMI sudah diberitahu oleh Edi Perwanto Selaku Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi Insya Allah yang kita lagi dalam subi Setelah akhir bulan ini kita sudah mencapai segi dan juga ada kalah pentingan Masalah partai Golkar Kita masih banyak hal-hal yang memang berbeda Inginya Golkar Berkaitan dengan segera Sudah Golkar apa? Sudah saja belum tahu Karena Munas kita kan Desember Selama kalau dibuat Jumat-Jumat itu lebih baik Sehingga Golkar bisa melakukan kesempatan Untuk yang lebih jelas seperti Ketua DPD-2 DPD-2 kan sudah boleh buka pendaftaran dari Ketua DPD-2 Ya Saya pikir BDI sudah berang Saya juga Tadi sudah diberitahu oleh Pak Edi Perwanto Soal Pak nanti kita akan daftaran Selain PDI-nya apa lagi Bang? Terpikir Nah kita Golkar sudah 7 kursi Jangan 2 partai-nya cukup Terima kasih Bang Terima kasih 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 Terima kasih